Selamat pagi, posisi saat ini saya ada di kandang komunal Pembok Tani Buga Sari 2 Bisa Gedung Sari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Kebetulan mendapatkan kegiatan pupuk, yaitu unit pengelolaan pupuk organik Hari ini kita akan mendampingi membuat pupuk organik dengan sudikan unsur hara yang lebih tinggi Yang biasa disebut dengan pupuk gionuklir padat Untuk prosesnya, tonton video ini sampai selesai ya Selamat pagi, ini di Pembok Tani Buga Sari 2, Desa Gedung Sari Tayu Padih Pembok unit pengelolaan pupuk organik Dari sapi-sapi ini dimanfaatkan kotorannya seperti ini Ini dikumpulkan Dan langkah berikutnya, kotoran-kotoran ini di angin-anginkan Di angin-anginkan kalau sudah agak kering, digiling Dan kita proses untuk pupuk gionuklir di kotoran sapi ini setelah lembut Kita buat untuk 50 kg pohe sapi Kemudian ditambah dengan 2 kg orea Katol dan juga dolomit Kemudian dicampur rata, kemudian disemprot dengan bakteri perombaknya BPNP Kemudian kita semprot dengan aktif motor Kita paksa dengan bakteri perombaknya Kita caburkan tapi kan ada masinggi Ini dikumpulkan sampai rata Ini saya semoga Kita tidak telah mencari Saya akan mencari tangan ini Saya akan mencari Saya akan mencari Saya akan mencari Saya akan mencari Vitamin Ini 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 jadi ini kita buat dosis kecil untuk satu karung sekitar 50 kg oreanya 2 kg aktifatornya satu gelas kemudian diratakan setelah ini dikarungi kembali untuk diperang minimal tiga hari tanda-tandanya kalau sudah proses selesai itu bau min atau menyengat kemudian ketika mau diaplikasikan itu harus diangin-anginkan terlebih dahulu begitu sekalang kecil nanti kita gunakan untuk bak-bak yang ini ya dari Kupo Buga Sari 2 Dung Sari kematian Tayo Kabupaten Padeng kalau sudah diratakan kemudian dikarungi kembali untuk diperang minimal tiga hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati